Tenang, gue sendiri ngerasa heran kenapa manusia jomblo macam gue bisa enjoy banget ngikutin cerita berbau romans. Padahal pasangan kagak punya, terus sekalinya punya gue malah ditinggalin jir. Tapi ya, gimana pun juga, kadang cerita cinta di sebuah anime bisa bikin siapapun yang nonton perasaan mereka terhanyut karena kisah menyentuhnya. Dan bikin mereka pergi dari kenyataan pahit di dunia nyata biarpun cuma sebentar. Halo, gue Andres, selamat datang di distrik anime. Yap, pembahasan ini udah sampai ke bagian 6. So, buat lo yang belum menonton bagian-bagian sebelumnya, silahkan lo bisa nonton juga videonya. Nah, terus kalau misalnya lo suka sama pembahasan ini, wajib banget dong lo subscribe distrik anime. Karena kalau gitu, gue juga jadi makin semangat bikin videonya. Nomor 5. Nande Kokoni Sensei Ga, tayang perdana Spring 2019 Daripada animenya, gue tetap lebih milih versi manga dari ini cerita. Soalnya kan, kalau di anime tuh pas adegan mantepnya muncul, suka gak gak enak kalau di paus. Sedangkan kalau di manga, lo bisa ngeliat gambar Steel yang mau lo pelototin sampai mata lo berubah jadi saringan juga, bisa. Tapi ya, emang kagak bisa dipungkirin kalau nih anime tuh ceritanya masuk kategori cerita eci ampas. Yang pengembangan ceritanya cuma berfokus di keadaan atau adegan enak-enak para protagonisnya, bareng heroine yang lebih tua dari mereka, alias guru mereka sendiri. Nah, entah kenapa di adegannya ini, yang sadar kalau mereka ngelakuin hal cabul justru malah gurunya doang. Sedangkan para cowoknya sendiri masih polos dan kagak tahu kalau mereka ngelakuin hal yang bisa bikin becek. Jadi, di dalam ceritanya ada 4 protagonis cowok sama 4 heroine yang bakal gantian jadi fokus utama ceritanya. Yang pertama, ada cowok bernama Sato Ichiro. Doi sering banget kejebak keadaan enak-enak bareng guru ceweknya yang bernama Kojima Kana. Terus ada Suzuki Rin. Doi ini sifatnya lebih polos dari si Sato. Pas bikin becek gurunya yang bernama Mayu juga, tuh cowok malah kagak sadar. Dan ada pasangan Shota sama guru olahraga yang kulitnya sawo mateng. Terakhir, ada murid bernama Tanaka yang gitu juga sama guru penjaga UKS. Nomor 4 Anonatsu Demateru, tayang perdana Winter 2012 Isi nih anime pokoknya lengkap banget. Mulai dari kehidupan sekolah, kisah romantis, sampai cerita science fiction. Tapi tenang, lu jangan khawatir. Dan beranggepan kalau nih anime bakal gaje gara-gara isinya campur sari. Awalnya, cerita juga dimulai sama kisah klasik tentang kisah cinta di antara sebuah kelompok yang udah bareng sedari kecil. Sampai suatu hari, datang seorang cewek alien yang nge-enter salah satu cewek di kelompok itu. Yang padahal dari dulu, cewek itu udah nyimpen perasaan cinta ke cowok sekaligus teman masa kecilnya. Di titik itu, mereka belum tahu identitas cewek tukang NTR tersebut. Sampai waktu pun berlalu. Terus mereka tahu kalau cewek bernama Takatsuki Ichika itu adalah alien yang kabur dari rumahnya. Di planet dengan jarak beratus tahun cahaya dari bumi. Para alien di kampung halamanya itu otomatis nyariin tu cewekan, terus ngebawa balik doi ke rumahnya. Tapi berhubung bumi, belum punya pesawat luar angkasa yang bisa nyampe ke sana, si cowok pun terpaksa kudup pisah matu cewek dan tetap tinggal di bumi. Nomor 3, Bokurawa Minaka Waiso, tayang perdana Spring 2014 Tinggal di sebuah dormitori atau kosan yang berbentuk rumah, ada sisi enak sama buruknya juga. Sisi enaknya, udah pasti, kalau teman sekosan lu isinya cewek buhai semua, pasti rasanya tuh kayak dapet harem gratisan. Lain ceritanya, kalau teman sekosan lu itu isinya manusia ampas semua, yang kagak pernah ngehargain orang lain, terus suka senak jidat. Kalau lagi kentuh bareng pacarnya, ngegedein speker, ampe jendela lu ngegeter juga. Nah, di anime ini untungnya kagak nyeritain sisi buruk itu, meskipun ya kalau dijadiin cerita pasti menarik. Ushaka Zunari, seorang cowok yang jadi fokus utama di cerita ini. Meskipun masih SMA, Do ini mutusin buat hidup sendiri dan nyewet tempat tinggal. Pas pertama kali nyampe, tuh cowok juga ngerasa kaget banget ngeliat kelakuan aneh para manusia yang tinggal di kuasaan barunya itu. Ada onesan tukang mabok yang sering ditolak cowok lah, penulis nopel yang sering disangkep pedofil lah. Terus ada juga onesan yang mukanya dempul semua. Beruntung tuh cowok masih ketemu sama satu-satunya manusia normal di kuasaan itu. Seorang cewek bernama Ritsu, yang kemudian bikin cowok tersebut jatuh cinta. Nomor 2, Kotonohano Niwa, tayang perdana Spring 2013 Punya rasa suka ke guru lu sendiri, rasanya tuh bikin panas dingin. Apalagi kalau gurunya masih muda, kulitnya kenceng terus montok banget. Puh, mau belajar dari pagi ke pagi lagi juga pasti betah. Tapi ya sayangnya di tempat gue sekolah dulu, guru paling muda palingan umurnya 50 anjir. Jadi butek banget pas di kelas, terus kagak ada buat cuci mata. So, lu harusnya bersyukur kalau guru lu di sekolah masih mulus. Kagak kayak guru gua waktu itu yang kalau ditarik kulitnya melar kayak si Luffy. Inti cerita dari anime dengan visual indah ini adalah tentang hubungan cinta yang tumbuh di antara murid sama gurunya. Hanya gak kayak anime nomor 5 tadi. Di Kotonohano Niwa, semuanya dikemas secara artistik banget. Hujan, sebuah fenomena yang rata-rata nyimpen banyak kenangan buat semua orang. Terus hujan juga bisa jadi alasan supaya lu bisa agak siangan berangkat ke sekolah. Nah, hal itulah yang dilakuin tokoh utama di cerita ini. Ketika hujan pagi hari terjadi, Doi bakal mager di sebuah saung pinggir danau. Terus ngedesain sepatu sambil nunggu hujan berhenti. Suatu ketika pas cowok itu lagi di sana, Doi ketemu seorang onesan yang ternyata gurunya di sekolah. Lama-kelamaan mereka makin dekat dan tumbuh benih cinta di antara mereka berdua. Nomor 1, Orega Iru, Tayang Perdana, Spring 2013 Buat lu yang penasaran sampai kapan Orega Iru didelay, menurut informasi resmi yang gua terima sih, season 3 dari anime Orega Iru ini belum punya atau belum nentuin jadwal kapan anime season 3-nya bakal keluar. Jadi kemungkinan besar produsernya juga nungguni wabah penyakit kelar dulu, biar kagak keganggu lagi nantinya. Jujur sih gua ngerasa sebel banget. Tapi ya mau gimana lagi, mendingan sekarang kita belajar sabar dulu. Terus ngejelajah anime lain yang mungkin bagus dan belum kita tonton. Tapi ya tetap kalau urusan romance, Orega Iru wajib ada di deretan anime romance terbaik. Buat yang belum tahu, anime ini tuh serat banget akan filosofi kehidupan. Contohnya, semua manusia yang ada di muka bumi ini pasti serat akan kemunafikan. Dan kagak ada orang yang bener-bener tulus di dunia ini. Prinsip itulah yang dipegang protagonis utama di cerita ini. Seorang cowok bernama Hikigaya Hachiman. Yang bisa bikin siapapun yang nonton bilang, gua banget pas liat kelakuan nih cowok. Di sepanjang ceritanya, lu bakal ngikutin gimana keseharian si Hachiman. Mulai dari ngancurin hubungan orang, bikin orang jatuh cinta, sampai bikin dirinya sendiri ngederita terus jadi public enemy. Oke, segitu aja buat hari ini. Gua sendiri kagak tau gua bakal bikin pembahasan ini sampai berapa bagian, bisa puluhan atau bahkan ratusan. Tergantung dari kehadiran anime-anime romance yang narik perhatian gua, dan layak gua rekomendasiin ke lu semua. Jadi ya, kalau seandainya lu punya rekomendasi ini sendiri, lu bisa langsung tulis aja di kolom komentar. So, semoga lu enjoy dan bisa nambah tontonan anime lu. Terus jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di bagian ke-7.